Selamat datang kembali di channel Wernia Trader Di video kali ini saya akan menganalisa samsam yang direquest Yang pertama ada SRTG, kedua AMRT, ketiga IMTK, keempat BEFIN, kelima BUKA, ke enam MPPA, ketujuh MLPL, dan terakhir SEN Langsung saja kesan pertama ada SRTG yang hari ini ditutup menguat tipis 0,32% ke harga 3060 Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah netsell Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG diakumulasi Langsung saja ke technicalnya Secara technical, SRTG membentuk candle doji Apakah ini sinyal kurang bagus? Ya, yang penting bertahan di 3000 sih aman Tapi kalau dia bisa turun, ya paling koreksi aja Mentem-mentok mungkin ya, uji neckline ini aja, base-nya ini Ini maksimal penurunannya harusnya ya Kalau dia masih uptrend Jadi, kalaupun dia konsol di area ini Di 3000 sampai 2900, ya masih aman Trendnya sepertinya masih akan ke atas ya Karena volume meningkat signifikan MACD juga sangat tajam ke arah ke atas Barcat di atas 0 makin tinggi Masih ke arah ke atas Untuk SRTG, tapi mungkin bisa jadi ada koreksi ya ya Karena ini candle-nya kurang bagus Doji di area resisten Tapi, ya tergantung besok market Kalau marketnya mendorong naik lagi, ya bisa Cuman kalau dia ternyata koreksi, siap-siap nih Mungkin 2900 terus naik lagi Karena dia berhasil mematakan trend-down trendnya ini Semenjak 7 Maret Sebulan yang lalu, dia break mudah tuh Minim-minim dia tuh 3120 itu bisa Sampai 3150 Kalau besok dikasih ya bagus Dan targetnya All time high ya, SRTG Ya tarik dengan Pibon aja Terus, man Bisa tarik dari sini ke bawah Atau tarik dari bawah sini juga bisa ya Sama aja Nggak kurang lebih nih Targetnya 3400-an Coba tarik dari sini Sama sepertinya Nah, kan 3400 Jadi, seperti itu Untuk SRTG Arahnya akan uptrend Karena kemungkinan besar Dia mengakhiri masa konsolidasinya Semenjak Januari 2022 Jadi, 3 bulan yang lalu dia konsol Ya ini kemungkinan besar uptrend Tapi disclaimer on Keputusan jual-beli Di tangan masing-masing Seperti itu Untuk SRTG Langsung saja ke samp kedua Ada MRT yang hari ini ditutup Terkoreksi 5,27% Harga 1615 Kalau dilihat transaksi asing Hari ini Net sell Kalau dilihat dari broker summary-nya Biasa aja ya Memang ada distribusi Tapi ya sama Habda yang akumulasi juga Nggak ARB ya Cuman turun tajam Langsung saja ke technical-nya Secara technical MRT juga uptrend Dia koreksi hari ini Dengan volume kecil Apakah ini Bisa ada potensi rebound Besok sepertinya bisa aja Coba kalau dilihat MA20, MA27 MA20-nya juga masih di bawah ya Dan ada gap nih Di 1575 Mungkin bisa besok ke situ Dan ya bisa aja ke 1500 Di area resisten 1550 Ini harusnya diuji nih Kemungkinannya diuji Baru mentol lagi ke atas Untuk MRT Kalau dia turun ke 1550 Berarti harus turun berapa 5% lagi Ya bisa jadi itu ya Jadi jaga-jaga aja tuh Kalau dia turun ke situ Ya nekat aja Buy on weakness Buy on support Jadi seperti itu aja Untuk MRT Nah ini yang ditakutin Kalau beli saham yang sudah hijau ya Bisa aja tiba-tiba kan ARB Dibawa turun tajam Nah sayang Nyangkut kan beli dari atas Kalau nggak punya trading plan Modal feeling doang Jadi seperti itu Untuk MRT Langsung saja ke sum ketiga Ada IMTK yang hari ini ditutup Tarkoreksi 3,12% Karga 2790 Kalau dilihat transaksi asing Masih terus net buy Kalau dilihat dari pokok sum Harinya IMTK masih diakumulasi Langsung saja ke technical Saratanical IMTK juga berhasil breakout Dari resistennya Ini 2,800 Dan dia offset Turun sedikit aja ya Menurut saya masih bagus nih Masih ada peluang Untuk besok lanjut Yang penting Jangan jebol Area 2,730 nya ini Kalau turun ini ya Ke neckline nya ini lagi Ini saya gambar baru ya Area ini Harusnya ini maksimal Penurunannya ya 2,500 Dari harga sekarang Berarti dia harus turun Kalau pun turun ya 9%an ya Ya kalau naked beli Atau cicil dulu Bisa aja Karena IMTK ini masih akan uptrend Cuman ya mungkin Ada koreksi-koreksinya dulu Nggak harus maksa Langsung lanjut ke atas ya Jadi seperti itu aja Untuk IMTK Masih ada nya juga Sangat tajam Mengarah ke atas Membentuk golden cross Bercat di atas Nah juga masih tinggi Dan IMTK udah saya rekomendasikan Bahkan dari 2,100 2,200 Sini ya Udah lumayan tuh Profitnya Udah 20-an persen ya Nih Bahkan 30 persen Follow the trend aja Nih Bonus ya Nggak ada candle merah nih Pas saat dia breakout Udah Follow terus aja Nggak ada candle merah kan Nggak ada ragu Untuk takut Dia turun Jadi lumayan Udah IMTK Ya wajar Kalau ada yang profit taking Besok pun kena profit taking Itu masih wajar Kalau dibawa turun Sampai 2,600 Sampai 2,500 Itu lebih menarik Untuk dia membuat swing low nya Kalau ditarik dengan Pibonekir retransman Bisa seperti ini Nah ya Ya kemungkinan Di area ini bisa ada 2,500 2,600 Ini Memang 2,700 Juga bisa pantul Ya lihat aja lah Bagaimana strategi Bapak ibu aja Kalau ada 2 area pantulan Ya gimana Misalnya nyicil dulu Di bawah nyicil dulu Kalau dia jebol itu Ya udah Exit Kalau nggak mau rugi waktu Jadi seperti itu ya IMTK masih akan uptrend Dan target kenaikannya Masih tinggi Karena dia juga All time high Ya bisa ditarik dengan Pibonekir retransman Bisa seperti ini Targetnya ya 3,000 terdekat Untuk IMTK Seperti itu Untuk IMTK Langsung saja kesem keempat Ada bovin Yang hari ini ditutup Menguat 1,89% Ke harga 1,345 Kalau dilihat transaksi asing Malah net sell Kalau dilihat Dari boke samarinya Bovin ada sedikit Distribusi Langsung saja ke technicalnya Secara technical Bovin hari ini rebound Setelah dia break out 1,300 EMA 20 nya Dan arahnya kemana Arahnya 1,400 Dan Kalau dia nggak merah lagi Besok berarti Compim ini swing low Dan minggu depan Lanjut naik Targetnya 1,400 Kalau itu di break Mungkin akan All time high lagi Karena ini baru Dan itu ada pola Bisa importan TN shoulder Atau pola KPNN Ya kuncinya tetap neckline 1,400 Itu di break Targetnya 1,600 Jadi menarik Untuk bovin Diperhatikan juga Minggu depan Yang penting Dia nggak merah Besok Jadi seperti itu Untuk bovin Langsung saja ke sam kelima Ada buka yang hari ini Ditutup terkoreksi 3,78% Ke harga 356 Kalau dilihat transaksi asing Hari ini Net sell Kalau dilihat dari boke samarinya Buka Di distribusi Langsung saja ke technicalnya Seharga technical Buka masih konsolidasi Masih bertahan Di atas supportnya 350 Tapi kalau mau ideal Dia itu bisa turun Sampai 320 Itu ideal Untuk area demand Karena bisa terbentuk Ini masih sama Gembarannya Pola Importan TN shoulder Dengan neckline Atau Low Bisa di 320 Itu menarik Cuman Bisa saja dia Langsung ternyata Rebound Tapi ini kan terlihat Dia dua kali hijau Terus turun lagi Hijau Turun lagi Ya masih konsolidasi Di rent yang sempit Sekitar Berapa nih 5% Lumayan juga Dia tektokan Kalau bapak ibu beli Disupport Jual resisten Sudah lumayan kan Tektokan Dibuka Jadi seperti itu Untuk buka Ini harga tanggung Kalau naked beli Cicil dulu Setengah Nanti kalau dia Kedua 320 Tambah lagi Kalau di jebol 320 Ya exit saja dulu Dan menariknya Untuk buka ini Kalau nanti bisa Break 400 Targetnya Minim-minim itu 500 Dan bisa Ke 600 Jadi seperti itu Untuk buka Langsung saja Kesam ke 6 Ada MPPA Yang hari ini Ditutup menguat 3,19% Ke harga 388 Kalau dilihat Transaksi asing Hari ini Net sell Kalau dilihat Dari pokok Samarinya MPPA Diakumulasi Langsung saja Kata technical Seharga technical MPPA ini Masih konsolidasi Tapi konsolidasinya Mau lanjut Uptrend Karena kenapa? Karena dia selalu Mempertahankan 350 360 Support Neckline Cup and Handle Ini Dia kan konsol Jangan sampai beli Di area pertengahan Kalau bisa beli Dekat-dekat support Nanti dekat-dekat resisten Jual saja Nunggu dia break 440 Itu baru Lanjut up Trend Dia ada Continuous pattern Ya bisa dia Ini konsolidasi Base dulu Sebelum naik Lebih tinggi Yang penting Jangan jebol 350 Jadi seperti itu Kalau beli Harga sekarang Ya udah Cut lossnya cukup dalam 10% 10% target profit 13% Reservednya 1 banding 1,3% Jadi seperti itu Untuk MPPA Masih aman ya Kalau saya lihat ini Konsolidasi Tapi konsolidasinya Mau naik lebih tinggi Jadi seperti itu Langsung saja Kesam ke 7 Ada MLPL Yang hari ini Ditutup Menguat 2,65% Ke harga 232 Kalau dilihat Transaksi asing Hari ini Net buy Kalau dilihat Dari broker Sama harinya MLPL Diakumulasi Langsung saja Ke technical Secara technical MLPL Asal bertahan Di atas 220 Itu aman Harusnya ya Dan target Konsolidasinya Itu 220 Sampai 240 Jadi Ada sekitar 8,99% Arek konsolidasi Dari support Ke resisten Itu kesempatan Beli Beli di support Jual dekat resisten Mungkin Seminggu itu Dapat 5,6% Bisa dapat Kemarin Misalnya Tanggal 4 April Beli di support 226 Jualnya di 240 Lumayan kan 4% Dapat tuh Bahkan dapat 5% Tadi misalnya Beli lagi Di 220 Sempat turun Ke 218 Ditarik naik Udah bisa Profit lagi Hari ini Seperti itu aja Yang penting Tahu pola sahamnya Jangan kejar harga Boleh gak Kejar harga Boleh Yang penting Bapak Ibu itu tahu Dengan Teknikalnya Support Resistennya Apakah Kejar harga ini Buy on Bring out Kalau kejar harga Cuman beli Dengan feeling Ya beda Nanti Bingung Kalau dibawa turun Kalau punya trading plan Harusnya tahu Dimana harus exit Jadi seperti itu Untuk MLPL Juga peluangnya Bisa naik Dan ini Jadi swing Low Dan swing Low Itu naik Lebih tinggi Dari sebelumnya Di sini Bisa seperti ini Naikannya Tinggal di Break Udah Uptrend Seperti itu Untuk MLPL Langsung saja Kesam terakhir Ada send Yang hari ini Ditutup terkoreksi Cukup dalam 3,3% Melanjutkan penurunan Hari kemarin Ke harga 234 Kalau dilihat Transaksi asing Net Buy Kalau dilihat Dari focus summary Send 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 Langsung saja Ke technical Setelah technical Send kemana Arahnya Send ini Masih konsolidasi Jadi aman Yang penting Nggak jebol Itu MA20 Kalau MA60 MA60 Di bawah Tapi Kalau saya Mau beli Send ini Coba di 230 Sampai Area 224 Nya ini Nekat aja Cut loss Kalau di jebol 220 Nggak usah pakai MA nya ini Pakai support Resistance Send aja Ini kemungkinan besar Dia konsolidasi Untuk naik Lebih tinggi Karena dia baru aja Mematakan trend Down trend Dan mau coba Uptrend Cuman ya Perlu kesabaran Karena juga Yang kerek harga Mungkin kumpulin lagi Barang Baru kerek lagi Jadi seperti itu Untuk send Kalaupun ada yang Nyangkut dari Dari atas Ya aman Selama send Nggak turun Dari 220 Seperti itu Untuk send Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih Untuk bapak ibu Dan teman-teman Yang sudah Menonton video ini Sampai selesai Apabila Channel Bernetrader Ini bermanfaat Dan bisa menjadi Bampertiman Bapak ibu Dalam membeli Menyimpan Dan menjual Sahamnya Bisa klik Tombol subscribe Dan nyalakan Lonceng notifikasi Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung Tinggalkan Di kolom komentar Bagi bapak ibu Dan teman-teman Yang baru belajar Trading Masih bingung Memilih saham Bingung Membuat trading plan Saya Bisa Buatkan trading plan Bapak ibu Tinggal join Trading bersama Borneo Trader Kalau tertarik Bisa DM Instagram Borneo Trader R-nya Dari belakang Atau Bagi bapak ibu Yang mau coba Belajar Sculping Nanti saya Ajarkan Dari awal Bagaimana Cara screening Sahamnya Bagaimana Cara Baca Bitover Bagaimana Cara Menganalisa Time Frame Chart yang Lebih Kecil Dan Yang paling Penting Tahu Dimana Titik Entry Dan Exit Untuk Beli Saham Sculping Bagi bapak ibu Yang tertarik Bisa isi Gogol bomb Yang ada di bio Instagram Borneo Trader Kelasnya berbayar Di tanggal 10 April Hari Minggu Besok Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus Cuan